Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden atau perpres hingga peta implementasi atau roadmap terkait pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi, rencananya masing-masing orang mendapat 2 dosis vaksin dengan masing-masing dosis berjarak 2 minggu. Kami melaporkan juga terkait dengan rencana vaksinasi, di mana rencana vaksinasi dipersiapkan, pemerintah sudah menyiapkan perpres, kemudian roadmap terkait vaksinasi, kemudian juga sudah disebut dashboard untuk tracing daripada vaksin program, di mana nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya, dan juga ada kebutuhan dana vaksin yang sudah disiapkan untuk tahun ini sebesar 3,8 triliun, dan APBN 2021 disiapkan 18 triliun. Dan beberapa kerjasama nanti dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri, namun beberapa yang sudah melakukan MOU juga dengan Menteri Kesehatan, dan ini tentunya menunjukkan bahwa pemerintah sudah bekerjasama dengan berbagai institusi yang melakukan R&D, persiapan, dan juga kerjasama untuk memperoleh akses terhadap vaksin. Kemudian terkait dengan roadmap, pemerintah tadi, Bapak Presiden, sudah meminta bahwa ini diprioritaskan kepada satu pelayanan kepada yang garda terdepan, kemudian yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kemudian yang terkait dengan PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan selain itu dipersiapkan juga yang vaksin mandiri. Kemudian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong agar terus berada pada jalur yang tren positif.